Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan sejumlah elit DPP Partai Nasdem tiba di kantor DPP PKS Jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan, Kami Sore. Surya didampingi Sekjen Nasdem, Jondi G. Plate, Ketua DPP Rahmat Global, dan anggota Majelis Tinggi Nasdem, Lestari Murdiat. Setibanya di kantor DPP PKS, mereka disambut Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Asgaf Al-Juhfri, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, dan Ketua Fraksi PKS DPR Dazuli Zuwaini. Setelah beramah tamah di lobi kantor, elit-elit kedua partai itu lalu menggelar pertemuan secara tertutup. Pertemuan kedua pimpinan partai politik itu menghasilkan tiga kesepakatan. Nasdem dan PKS sepakat memperkuat fungsi checks and balance di DPR, guna menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya. Keduanya juga sepakat menjaga kedaulatan NKRI, nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, dan terakhir bersepakat mewariskan sejarah kerjasama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Bertemunya dua partai politik yang berada pada spektrum berbeda menjadi sangat bermakna dan indah juga pendidikan politik di masyarakat. Kendati yang satu berada di dalam pemerintahan dan yang lain di luar pemerintahan, mereka tetap bisa menjalin silaturahmi kebangsaan. Bersepakat membangun masa depan Indonesia dengan cara masing-masing, namun dilandasi dengan semangat membangun, bukan menghancurkan satu sama lain. Tim Liputan Berita 1 Di balik pertemuan Nasdem PKS, itulah topik dialog kita pagi ini. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman, bertemu di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta. Dan untuk membahas pertemuan kedua tokoh parpol itu di studio sudah hadir, juru bicara PKS, Pipin Sopian. Selain itu, kita juga terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Saya sapa dulu, naruh sumber saya di studio. Mas Pipin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kayaknya senyumit cerah nih setelah pertemuan kemarin. Saya juga ingin menyapa Pak Hermawi Taslim sudah bersama kami, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Taslim. Apa makna dari pertemuan antara Pak Surya dengan PKS kemarin? Anda tampak juga di layar dan kayaknya pertemuan ini sangat hangat begitu ya? Ya, jadi saya kira itu silaturahim ya. Silaturahim antara dua partai. Sebuah pertemuan balasan kah? Ya, sebetulnya bagi secara resmi, formal, dan kemudian ekspos media ya baru hari ini. Pasca Pilpres kemarin. Jadi memang PKS sejak awal memang mendukung Prabowo Sandi dan Nasdem pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi menang, Nasdem menjadi partai pendukung pemerintah, masuk kabinet, PKS, karena kalah pendukung Pak Prabowo, kemudian menyampaikan sikap berada di luar pemerintahan oposi. Dan itu dilakukan sejak awal, begitu mengetahui bahwa kalah. Jadi fatsun politik bahwa yang kalah berada di luar, yang menang berada di dalam, itu berlaku untuk PKS. Betul. Tapi apakah Anda melihat ini dari pantauan, dari pengamatan Anda, Mas Pipin? Kenapa Nasdem ke PKS dulu, bukan ke PAN ataupun ke Demokrat? Ya, saya kira dalam pertemuan itu Pak Surya Paloh menyampaikan. Saya kebetulan ada di dalam, dan kemudian menyaksikan perbincangan kedua pimpinan yang begitu hangat di dalam ruangan itu, dan saling menyampaikan bahwa kenapa misalnya dari Nasdem menyampaikan. Jadi waktu itu memang seolah-olah kayak mau nikahan gitu ya, disampaikan Nasdem kira-kira apa niatnya, kemudian apa tujuannya. Dan Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa memang ingin membangun hubungan baik karena PKS sangat menjaga etika, ahlak, moralitas dalam berkoalisi, dan beliau ingin silaturahim membangun bangsa. Meskipun berbeda status apa posisi, beliau sebagai pro-pemerintah, kami di luar pemerintahan, maka silaturahim tetap di jalan. Dan kita ingin diharapkan bahwa ya meskipun perbedaan itu ada di bawah masyarakat, tetapi elitnya memberikan keteladanan berbeda tetapi tetap bersahabat. Jadi tiga poin yang disampaikan juga oleh kemarin waktu konvers itu, tiga poin itu sebagai Mas Kawin, bukan Mas Kawin sebagai Nasdem akan menemani PKS untuk menjadi oposisi. Jadi itu kesepahaman ya, kalau kita melihat tidak ada hal teknis dalam perbincaraan kemarin, sampai kita tidak membahas masalah pilkada, pilpres sekalipun tidak, tetapi membangun kesepahaman. Pilkada 2020 sama sekali tidak dibahas? Tidak dibahas, dan mungkin kalau itu dibahas pada pertemuan selanjutnya, ada rencana ke sana. Karena pertemuan tertutup ya? Betul, dan saya kira dalam pertemuan kurang lebih satu jam kemarin dari pukul 14, mohon maaf, 16 sampai 17, itu yang dibahas memang ketiga poin itu, menyamakan persepsi. Antara selama ini ada kesalahpahaman partai nasionalis, termasuk Mas Dem, terhadap PKS, dan terkadang juga PKS terhadap partai yang lain. Tapi bahwa PKS sangat mahfum sekali bahwa Nas Dem tetap akan menjadi oposisi, tidak menemani PKS. Tetap dalam pemerintah maksudnya? Tetap dalam, ya tetap sebagai partai koalisi, tidak menemani PKS sebagai oposisi, itu dipahami secara betul ya? Betul, dan kami memahami itu, dan sebetulnya pada kesempatan pertemuan kemarin, ya kami menegaskan, kita bertemu, posisi kita berbeda, kita saling menghormati, begitu. Jadi silahkan Nas Dem di dalam, kami di luar. Tetap kita akan kritis. Dan sebetulnya pada kemarin dulu kita menyampaikan ke partai Nas Dem, meskipun di dalam, bisa belajar ke PKS, dulu tetap di dalam, tapi tetap kritis, begitu. Tapi poinnya adalah bahwa kita ingin meng-highlight, bahwa kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat, ayo jangan terus bangun permusuhan di antara kita, selesai itu, pilpres sudah selesai. Dan sejak awal PKS ingin memang konsilasi politik kita tidak memanas. Artinya tidak ada kriminalisasi, tidak ada konflik di tengah-tengah masyarakat. Cara meredamnya adalah dengan pertemuan Pak Elin. Setelah dengan Nas Dem, kemungkinan PKS akan soan dengan ketemu dengan Demokrat, Pak SBY, kemudian Pak Zulhas, PAN, kemudian partai-partai lain. Itu kita bahas nanti, karena kemarin saya tanyakan ke Mas Derejo Tiba Wopan, baik dari PKS maupun PAN, belum ada rencana untuk pertemuan dalam waktu dekat ini. Kita akan bahas itu nanti. Saya ingin ke Pak Taslim. Pak Taslim, kira-kira apa yang membuat Bang Suri yang menemui PKS terlebih dahulu, yang secara ideologi sangat jauh, sangat jomplang, yang satu nasionalis, yang satu keislaman, kenapa bukan Nas Dem dulu, yang paling tidak terlalu jauh gapnya? Eh, sorry, ke Partai Demokrat dulu. Ini bagian dari apa yang disebut dengan sedaturahil kebangsaan yang sudah digagas oleh Pak Suriapalo sejak menerima Prabowo di rumahnya beberapa waktu lalu. Halo? Bagaimana Pak Taslim, boleh diulang? Apa yang kami lakukan mendatangi DPP-PKS itu bagian dari apa yang disebut oleh Pak Suriapalo sebagai silaturahmi kebangsaan yang telah dimulai ketika Pak Suriapalo menerima Pak Prabowo di rumahnya beberapa waktu lalu. Baik. Jadi kita bisa bilang bahwa ini semacam pertemuan balasan begitu ya. Tapi bukankah dalam politik itu silaturahmi, persatuan kebangsaan itu kan seperti sebuah retorika begitu. Apa pesan terdalam sebenarnya yang ingin diambil dari pertemanan PKS ini? Duluan, daripada PAN ataupun Partai Demokrat. Kita ingin memberi contoh, memperlihatkan kepada publik bahwa perbedaan-perbedaan pilihan-pilihan konstitusional politik tidak memisahkan kita untuk membangun demokrasi yang lebih sehat. Pak Suriapalo dan para pimpinan politik yang ditemui nanti akan memberi contoh apa yang disebut dengan satu kata dan perbuatan. Kita akan sama-sama mengajak PKS dan mengajak yang lain untuk membangun citra baru partai-partai politik. Kita tinggalkan citra-citra buruk yang kemarin, kita mulai sesuatu yang baru, ternyata partai politik tidak seseram yang dibayangkan. Jadi membangun silaturahmi ini bagian dari contoh konkret apa yang disebut dengan satu kata dan perbuatan. Nanti akan diikuti oleh kunjungan-kunjungan lain, dialog-dialog lain, yang juga akan memberi pendidikan politik bagi masyarakat. Kalau citra yang ingin digambarkan dari pertemuan kemarin adalah sebuah perdamaian bahwa suasana politik kita hangat, kondusif. Partai politik tidak seangker yang Anda katakan barusan, tapi bagaimana dengan jika PKS hanya menjadi partai satu-satunya yang menjadi oposisi? Apakah itu tidak seangker yang Anda bayangkan juga? Tetap tidak apa-apa. Artinya begini, salah satu kesepahaman yang dibangun adalah menghormati pilihan-pilihan konstitusional. PKS di luar beliau akan menjadi penyeimbang yang baik, terhormat dan merbartabat. Nasdem di dalam pun tidak akan menjadi partai yang membebek saja. Dia akan tetap kritis dan konstruktif. Begitu pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Suriha Pahlo kepada kami. Kita tetap berpuncak kepada apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Jadi kita di dalam untuk ikut membangun, menyihatkan demokrasi. Begitu, Pak? Baik. Pak Taslim, saya ingin kemas pindah dulu. Berpuncak pada kedaulatan rakyat yang saya quote dari penyataan Pak Taslim. Tapi apakah bisa jika memang yang satu kadernya ada di kabinet, begitu ya, kemudian sama-sama mengkritik pemerintah bersama-sama dengan oposisi menjadi check and balances. Tapi apakah itu memungkinkan? Saya kira pada praktek yang di DPR RI, kerjasama itu bisa berlangsung. Kerjasama dalam bentuk apa? Dalam hal misalnya dalam undang-undang. Dalam pembuatan legislasi, kalau PKS berdiri sendiri sementara sembilan fraksi menolak, apa yang akan terjadi? Jadi prakteknya memang tidak hitung-hitungan angka. Kalau di DPR, kalau misalnya politik gagasan yang selama ini di bawah PKS, ketika ketemu dengan siapapun, ketika rakyat berada di belakang PKS, maka ide gagasan PKS itu insya Allah dan prakteknya sudah pernah terjadi. Jadi misalnya tidak melulu misalnya karena PKS oposisi, terus kemudian yang lain tiba-tiba menolak. Sebagaimana tidak semua program pemerintah yang misalnya pro-rakyat kemudian ditolak oleh PKS. Jadi kami ingin mengatakan bahwa memang sistem presidensial ini membuat memang DPR RI sebagai pengawas, tetapi kelebihan PKS di luar pemerintahan adalah kami tidak terikat dengan ikatan kontrak menteri dengan pemerintah Jokowi. Sehingga bagi kami, kami bisa bebas bersuara. Misalnya pada contoh, pada kasus kenaikan harga BPJS, tarif BPJS saat ini, kami cenderung menolak dan kami sikap kami tegas, ini membebani masyarakat. Sampai 100% kenaikannya. Jadi apa alternatif yang bisa kami tawarkan? Salah satunya misalnya, kenapa misalnya tidak ada efisiensi, anggaran misalnya. Anggaran birokratis kita bisa dipangkas misalnya 10%. Kalau misalnya negara punya politik anggaran yang tepat, yang pro-rakyat, maka kenaikan harga tarif BPJS ini tentu akan menjadi opsi terakhir. Terkait undang-undang BPJS itu sudah post-faktum, karena sekarang sudah diketok dan mulai awal bulan nanti sudah naik. Dan saya kira yang paling penting adalah ketika negara ini sangat memperhatikan bagaimana jangan sampai insentif itu lebih banyak diberikan kepada orang kaya, tetapi orang miskin dibebankan terus-menerus. Jadi misalnya politik gagasan yang lain yang dibawa oleh PKS adalah ketika kita ingin misalnya masyarakat dibebankan pajak kendaraan bermotor, kita ingin dihapuskan. SIM kita ingin seumur hidup. Nah politik gagasan yang dibawa PKS ini kami akan tawarkan kepada partai-partai lain, pendukung pemerintah, termasuk dengan pemerintah seri, Pak Jokowi, untuk kita melihat bahwa jangan sampai rakyat selama ini sudah terbebani dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang melamban, tetapi kemudian insentif itu hanya diberikan kepada orang kaya. Jadi poinnya yang saya sampaikan adalah bahwa di DPR RI kerjasama itu sangat mungkin dilakukan dengan partai manapun, termasuk dengan partai Nasdaq. Saya agak kurang dapat menangkap gitu ya pernyataan Anda, karena kalkulasi matematis kan bagaimanapun ini tetap dibutuhkan. Kalau tidak salah Pak Mardani pernah menyampaikan juga kalau PKS oposisi sendirian, itu secara matematis memang satu fraksi, dilawan berapa? Delapan. Ya, jadi prakteknya saya katakan bahwa memang secara hitung-hitungan matematis, kalau kita hanya berhitung kuantitatif, kita sudah kalah. Tetapi kalau misalnya... Dengan Nasdaq pun itu masih kalah? Betul, jadi makanya memang jalinan kerjasama dengan partai-partai manapun tetap harus dilakukan. Jadi kami tidak menutup kemungkinan kami nanti akan silaturahim dengan PDIP. Dan kemarin Pak Sohibuliman mengatakan bahwa sudah ada undangan dari Pak Presiden Jokowi untuk bertemu... Itu pernah ditolak loh sama Pak... Betul. Sebelumnya pernah ditolak pertemuan Pak Partino waktu itu? Ya, saya kira kenapa? Karena kita ingin memisahkan bahwa PKS sejak awal adalah oposisi. Jadi saat ini ketika bertemu, masalah Kabinet selesai, PKS tidak cawe-cawe, dan kalau mau ketemu dalam waktu dekat sangat dimungkinkan. Waktu itu Pak Hidayat Nurwahid menolak pertemuan Pak Partino dan mengatakan tidak, PKS di luar oposisi. Dan itu mengundang takjub sebenarnya. Hanya PKS yang pertama dan mungkin sekarang satu-satunya partai yang mengatakan secara tegas kita berada di luar oposisi atau di luar pemerintahan. Tapi jika nanti ada pertemuan PDIP, apakah itu juga membuka kemungkinan bahwa PKS akan berubah, berganti hati? Saya kira sampai saat ini dan ke depan kemungkinan, posisi PKS di luar pemerintahan atau oposisi adalah sangat tegas, kuat, dan insya Allah konsisten. Karena kalau misalnya kita melihat argumentasi kita adalah kewajaran demokrasi. Di negara-negara maju, ketika diterapkan demokrasi, maka oposisi itu salah satu hal yang nisaya. Adanya sangat dibutuhkan. Jadi kita melihat praktek bagaimana di Amerika ketika demokrasi menang, maka Republika... Karena mereka cuma punya dua partai. Betul. Dan saya kira di berbagai negara hal itu memang terjadi. Jadi malah aneh kalau tidak ada partai oposisi. Dan ini bahaya tidak ada check and balance itu. Meskipun kita mengatakan bahwa DPR itu adalah pengawas pemerintah. Orde baru juga begitu. Jadi saya kira ke depan ada media, ada masyarakat, ada PKS yang siap mengontrol pemerintah. Yang kritis tidak bisa misalnya narasinya pemerintah itu seakan-akan kenaikan BPJS atau kenaikan tarif, listrik, dan yang lain harus naik. Kemudian tidak ada yang mengontrol itu. Tidak memberikan alternatif pilihan kebijakan yang kira-kira tidak membebani masyarakat. Kalau Pak Mardani bilang PKS tidak apa-apa jika sendiri meski tidak bahagia. Kita yang melihat juga kalau PKS sendirian juga tidak bahagia. Saya ke Pak Taslim. Pintu kerjasama, Bang Surya mengatakan bahwa ini merupakan pintu kerjasama bagi PKS dan Nasdem. Dalam hal apa Bang kerjasamanya? Iya, sebagai sesama partai politik terbuka kemungkinan untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Karena orientasinya kan sama-sama untuk kepentingan kebaikan dan kebangsaan. Jadi silaturahmi itu bagian dari penjajakan membangun kerjasama. Nasdem itu terbuka. Jangankan dengan sesama partai politik di Indonesia. Dengan partai politik di luar negeri saja kita ada beberapa kerjasama. Jadi silaturahmi itu merupakan satu kewajipan kebangsaan. Oleh karena itu kami ingin lebih konkret, ingin memperlihatkan kepada masyarakat. Sekat-sekat yang kemarin, depres sudah berakhir. Kita harus move on. Kita harus terus membangun ke depan. Itu pesan yang paling dalam. Dan yang lebih penting lagi kita saling menghargai pilihan dan orientasi masing-masing. PKS di luar pemerintahan itu tidak kalah mulianya, tidak kalah terhormatnya dengan kami-kami yang di dalam. Nah kami di dalam akan bekerja tetap dengan orientasi kerakyatan, partisipatif dan tetap kritis. Begitu juga PKS. Jadi dalam hal tertentu di DPR, pasti ada titik temunya karena orientasi kita sama-sama kerakyatan. Pak Taslim, ada yang beranggapan bahwa pertemuan Pak Surya dengan PKS kemarin merupakan sebuah sarana untuk mengambil ceruk yang sekarang sangat menganga antara pendukung Gerindra yang kecewa, ada barisan sakit hati yang sangat panjang sampai berapa pendukung yang milih Prabowo kemarin? 67 juta. 67 dengan 68 juta. Itu mereka sekarang sedang mencari semacam rumah baru. Ada yang beranggapan bahwa Pak Surya mencari ceruk itu. Barisan sakit hati yang mau diraih, mau diambil oleh Nasdem. Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Taslim. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali. Usah jeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.